Ya di kota Bungkulu kita memiliki target Setiap warga Bungkulu harus bahagia Termasuk yang sudah mendapatkan musibah Berupa kebakaran Bagaimana membahagia kalau rumahnya kemudian habis Oleh karena itu pemerintah akan membangun kembali Rumah yang sudah habis terbakar ini Ya mungkin tidak sebagus rumah sebelum terbakar Tapi minimal rumah ini siap untuk ditunggu Yang kedua Karena memang banyak pakaian terbakar juga Makan-makan juga tidak ada pemerintah Juga menyampaikan pakaian yang bisa dipakai Kemudian juga kebutuhan makanannya disediakan pemerintah Sehingga mudah-mudahan musibah ini Kemudian tidak membuat keluarga besar Menjadi bersedih Berluka terlalu lama Nah kita akan hadapi sama-sama Dan juga kita menghimbang kepada masyarakat Untuk ayo kita kotong royong Yang masih kuat punya tenaga Ayo bantu tenaganya Yang sudah tidak kuat lagi bantu doa Begitu Tapi pemerintah kota Bungkulu Bertanggung jawab Untuk membangun kembali rumahnya Sehingga layak untuk ditinggali Begitu pun untuk kebutuhan makan ini Sari-Sari Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!